Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar tim yang berhasil lolos ke babak 12 besar pegadaian Liga 2 Indonesia 2023 beserta kelas main top score dan top asis sementara Liga 2 Indonesia 2023 Oke, langsung aja kita bahas bos Berikut daftar tim yang berhasil lolos ke babak 12 besar pegadaian Liga 2 Indonesia 2023 Untuk grup A, di pingkat pertama ada Semen Padang FC dengan torehan 24 poin Dipingat kedua ada Persiraja Banda Aceh dengan torehan 21 poin Dipingat ketiga ada PSMS Medan dengan torehan 16 poin Dipingat keempat ada Sriwijaya FC dengan torehan 13 poin Dan di pingat kelima ada PSPS Riau dengan torehan 11 poin Dengan kondisi pada saat ini, Semen Padang FC dan Persiraja Banda Aceh Dipastikan lolos ke babak 12 besar Liga 2 Indonesia 2023 Sedangkan untuk PSMS Medan dan Sriwijaya FC Masih memiliki peluang untuk memperbutkan setiap tiket tersisa ke babak 12 besar Sedangkan untuk PSPS Riau, Sada Sumut FC dan PSDS dari Serdang Sudah dipastikan tidak lolos dan akan bertanding di babak playoff degradasi Selanjutnya untuk grup B, di pingkat pertama ada FC Bekasi City dengan torehan 23 poin Dipingat kedua ada PSM Yogyakarta dengan torehan 20 poin Dipingat ketiga ada Malut United dengan torehan 19 poin Dipingat keempat ada Nusantara United dengan torehan 13 poin Dan di pingkat kelima ada Persikap Kabupaten Bandung dengan torehan 12 poin Dengan kondisi pada saat ini, FC Bekasi City, PSM Yogyakarta dan Malut United Dipastikan sudah lolos ke babak 12 besar Liga 2 Indonesia 2023 Sedangkan untuk Nusantara United, bersikap Kabupaten Bandung, Perserang-Serang dan PSK Cimahi Sudah dipastikan tidak lolos dan akan bertanding di babak playoff degradasi Selanjutnya untuk grup C, di pingkat pertama ada Persela Lamongan dengan torehan 26 poin Dipingat kedua ada Gresik United dengan torehan 16 poin Dipingat ketiga ada Deltras FC dengan torehan 16 poin Dipingat keempat ada Persijap Jepara dengan torehan 14 poin Dan di pingkat kelima ada PSC Cilacap dengan torehan 13 poin Dengan kondisi pada saat ini, Persela Lamongan menjadi satu-satunya tim Yang dipastikan sudah lolos ke babak 12 besar Liga 2 Indonesia 2023 Sedangkan 4 tim lainnya seperti Gresik United, Deltras FC, Persijap Jepara dan PSC Cilacap Masih bersaing untuk lolos ke babak 12 besar Liga 2 Indonesia 2023 Sedangkan untuk Persika Tegal dan Persi Papati Sudah dipastikan tidak lolos dan akan bertanding di babak playoff degradasi Dan yang terakhir untuk grup D, di pingkat pertama ada PSPS Biak dengan torehan 26 poin Dipingat kedua ada Persewar Waropen dengan torehan 20 poin Dipingat ketiga ada Persipal Palu dengan torehan 18 poin Dipingat keempat ada Persipura Jepura dengan torehan 14 poin Dan di pingat kelima ada Sudut Winetid dengan torehan 14 poin Dengan kondisi pada saat ini, PSPS Biak, Persewar Waropen, Persipal Palu Dipastikan sudah lolos ke babak 12 besar Liga 2 Indonesia 2023 Sedangkan untuk Persipura Jepura, Sulu Tunetid, Galtang Putra FC dan Persipal Balikpapan Sudah dipastikan tidak lolos dan akan bertanding di babak playoff degradasi Jadi dapat disimpulkan, terdapat 9 tim yang dipastikan sudah lolos ke babak 12 besar Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023 Di antaranya adalah ada Semen Padang FC dari grup A Ada Persiraja Banda Aceh dari grup A Ada FC Belkasi City dari grup B Ada PSM Yogyakarta dari grup B Lalu ada Persela Lamongan dari grup C Ada PSPS Biak dari grup D Ada Persewar Waropen dari grup D Ada Persipal Palu dari grup D Dan ada Malut United dari grup B Selanjutnya yang merupakan format pembagian grup babak 12 besar Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023 Yang pertama terdapat 4 tim yang akan mengisi grup X Di antaranya adalah Peringkat 1 grup A Peringkat 2 grup A Peringkat 3 grup A Dan ada peringkat 3 grup B Selanjutnya terdapat 4 tim yang akan mengisi grup Y Di antaranya adalah Peringkat 1 grup B Peringkat 1 grup C Peringkat 2 grup B Dan ada peringkat 2 grup C Dan yang terakhir terdapat 4 tim yang akan mengisi grup Z Di antaranya adalah Ada peringkat 1 grup D Peringkat 2 grup D Peringkat 3 grup D Dan ada peringkat 3 grup C Berikut daftar top skor sementara Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 Peringkat 3 grup D Ada Nwoke dari Semen Padang FC Dengan torehan 11 gol Dan di pingkat kedua ada Aleksandro dari PSBS Biak Dengan torehan 10 gol Berikut daftar top asis sementara Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 Di pingkat pertama ada Rival Dibawo dari Suwijaya FC Dengan torehan 5 asis Dan di pingkat kedua ada Hambali Tolib dari FC Bekasi City Dengan torehan 4 asis Dia tadi merupakan daftar tim Yang berhasil lolos ke babak 12 besar Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2023 Bagaimana tanggapan kalian mengenai video ini? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar Terima kasih